Selamat datang di Dusun Tihulesi, sebuah dusun kecil yang indah di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Di sini, dibalik keindahan alam dan budaya yang kaya, terdapat sebuah tradisi yang terus hidup, yaitu membuat tikar anyaman dari daun tikar. Daun tikar, atau dikenal juga sebagai pandan, adalah bahan utama dalam pembuatan tikar anyaman. Di Dusun Tihulesi, tradisi ini telah diwariskan dari generasi ke generasi, menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Di tengah komunitas ini, kita bertemu dengan Ibu Amriya, seorang pengrajin tikar yang telah mengabdikan dirinya pada seni anyaman ini selama bertahun-tahun. Keahliannya dalam menganyam tidak hanya menghasilkan tikar yang indah, tetapi juga menjaga warisan budaya. Langkah pertama dalam pembuatan tikar anyaman adalah mengumpulkan daun tikar yang segar dari hutan sekitar. Ibu Amriya dan penduduk desa lainnya mencuci bersih daun-daun ini dan mendemurnya di bawah sinar matahari untuk memastikan mereka kering dan siap untuk dianyam. Setelah kering, daun tikar dipotong menjadi lempengan-lempengan tipis. Dengan keterampilan dan ketelitian, Ibu Amriya memastikan bahwa setiap potongan rapi dan sesuai untuk anyaman yang akan mempengaruhi keindahan dan kekuatan tikar nantinya. Proses anyaman dimulai dengan teknik dasar. Ibu Amriya dengan keahliannya berangkai daun-daun tikar menjadi pola yang sederhana namun kuat. Setiap gerakan tangannya menunjukkan pengalaman dan keahlian yang telah ia kembangkan sepanjang waktu. Dengan pengalaman dan keahlian yang mendalam, Ibu Amriya melanjutkan dengan pola anyaman yang lebih rumit dan indah. Setiap tikar adalah karya seni yang unik, mencerminkan kreativitas dan dedikasi dari seorang pengrajin sejati. Setelah pola terbentuk sempurna, Ibu Amriya menyelesaikan tikar dengan merapikan ujung-ujungnya. Setiap ikatan diperiksa dengan cermat untuk memastikan kekuatan dan keratian. Kini, tikar anyaman ini siap digunakan. Tikar anyaman buatan Ibu Amriya memiliki banyak kegunaan. Bisa menjadi alas duduk, dekorasi rumah, atau bahkan alas tidur. Setelah tikar adalah hasil karyam yang memadukan fungsi dengan keindahan tradisi lokal. Hidu sunti hulesi membuat tikar anyaman adalah lebih dari seke dan kerajinan. Itu adalah warisan budaya yang berharga. Ibu Amriya dan pengrajin lainnya bekerja keras untuk menjaga tradisi ini tetap hidup. Mari kita dukung dan melestarikan warisan ini agar bisa dinikmati oleh generasi mendatang. Terima kasih telah mengikuti perjalanan kami dalam membuat tikar anyaman dari daun tikar. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!